Sia-sia kan acting gue kergi akhirnya. Gue udah bilang sama lu tadi di awal. Ya lu keluarnya air lu udah, bagaimana mau sedih? Harusnya air mata dong. Wanita itu juga mempunyai hak untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Kalau dia punya kesempatan di luar lebih baik, relakan aja. Yaudah lah, aku relakan sendiri. Ada kata-kata, relakan yang seharusnya direlakan. Miliki yang seharusnya dimiliki. Sekarang lu maunya apa? Gue mau berantem sama lu. Karah-karahnya lu sih air udang. Lu jadi mau berantem sama gue. Lu tadi air udang, jadinya pergi lu. Jangan cuma nanya sekarang lu maunya apa ke depannya. Tadi kan Maya ingin menjadi wanita karir. Lu punya info gak tentang wanita karir. Temen gue yang gue undang ini nanti lu tebak. Profesinya dia apa. Oke, gue undang ya. Selamat datang di rumah saya. Lihat kan duduk. Gue nebak ya. Nebak. Model. Sedikit lagi, sedikit lagi. Vokalis. Bisa jadi, bisa jadi. Sedikit lagi, sedikit lagi. Model iklan? Ya hampir-hampir sedikit lagi. Ibu rumah tangga? Hampir sedikit lagi. Nyerah. Padahal udah tinggal sedikit lagi loh. Ada, bisa hampir sedikit lagi. Model? Yang bener adalah, ini adalah Paul Wan. Pol Wan, Rih. Pol Wan. Pol Wan. Pol Wan. Hahaha. Bener apa yang dikatakan oleh ko-host ini? Pol Wan. 86 kemetromi nilai. 100. Berarti lu dapet 100 sebenernya? Iya. Kanarinya yang mana nih? Bentar ya. Maaf, baru pegang iPad. Oke. Nah. Jadi ini namanya Ibtu Faysha. Ibtu Faysha. Pakai F. Pakai F. Ibtu Faysha. Faysha dan? Ibtu Faysha. Faysha sama? Bribtu Sulastika. Bribtu Sulastika. Tentuk tangan dulu dong. Kalau boleh saya tahu, kenapa sih memilih menjadi Polwan? Silahkan. Memilih menjadi Polwan, awal mulanya pastinya karena cita-cita. Oh, cita-cita. Cita-cita itu pengen menjadi pahlawan gitu. Sama? Sama. Menurut saya Polwan adalah pekerjaan yang menarik. Sehingga saya tertarik untuk ikut menjadi anggota Polwan. Monyong-monyong. Hehehe. 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 Ngomong-ngomong sama Edi gitu loh sama itu. Ngomong-ngomong. Mbak Faysha dan Mbak Citra sudah berkeluarga belum? Udah. Alhamdulillah sudah. Oh sudah? Syukurlah. Sudah punya anak. Sudah punya anak. Mbak berapa anaknya? Satu. Satu. Saya satu juga. Suami? Satu. Alhamdulillah baru satu. Hahaha. Baru katanya. Alhamdulillah baru satu. Saat ini baru satu. Oh baru. Suka duka jadi Polwan apa sih? Hehehe. Suka duka ya. Sukanya sih banyak pengalaman yang saya dapat ya. Terus kalau dukanya ya kadang banyak kendala-kendala. Kayak misalnya kami kan di bagian lalu lintas nih masih suka ngeliat masyarakat yang banyak yang langgar gitu. Terus kalau kita tegur atau kita kasih tau kadang mereka nganggapnya tuh apa sih gitu. Ah perempuan ini. Iya gitu. Padahal kan lagi tugas ya. Fan. Ini nih. Kenapa lu? Boleh kenalan ya? Boleh kenalan kan? Boleh kenalan kan? Kenalan. Sama-sama enggak buang. Sule. Anak buah Sule maksudnya anak buah Sule. Oh iya iya. Kalau mau ngobrol-ngobrol nih sekalian minta pelajaran. Masalah keamanan. Ini cantik-cantikan bos nih. Aneh mau nanya-nanya gitu. Biasanya nggak pernah nanya. Gini bos. Maksud Aneh masuk kesini setelah ini berdua cantik amat ya. Ape Aneh keringetan beneran tuh bebas. Terus masalahnya apa? Gini Aneh mau tanya. Kalau kalian berdua tuh kalau latihan sebagai polwan berat nggak sih? Dan prosesnya berapa lama gitu. Itu pendidikannya selama tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun? Tiga setengah tahun? Dan itu kependidikan fisik. Juga mental dan kepribadian. Kepribadian? Iya. Pribadiannya janda maksudnya? Enggak, misalnya kepribadiannya. Mental. Selain fisik kan mental juga. Oh gitu. Beber pinter gitu ya. Beber sopan kan. Persis kayak aneh sopan. Kalau gue ngapain suka bawa-bawa barbal begitu? Kan nggak harus. Bera aneh kuat, Bib. Emang harus seperti itu ya? Iya. Kalau keamanan itu harus kuat gitu. Harus kuat tapi nggak harus. Harus gede gitu ya. Harus gede. Yang penting fisiknya. Gede fisiknya. Eh paling gede tapi ternyata. Dua amanin dulu, Sio. Masih ngobrol nih. Ketikut aja. Ya, Bib. Enggak bisa lihat banget sih. Aneh lagi seneng. Nih. Enggak punya anak satu tahun setengah. Siap, Be. Yang aneh? Dua-duanya. Dua-duanya udah punya satu anak? Iya. Udah, kamu kecewa. Sana. Yuk. Barangkali kalau punya adik, kenalin ya. Ya, dikenalin. Yuk bos, lapor. Siap. Maaf biasa keamanan saya itu cuman agak songung. Dulunya sih agak stress lah. Jangan dianggap lah. Mbak Faisya dan juga Mbak... Tika. Suami juga dari kepolisian? Ya kalau saya dari kepolisian. Kalau saya swasta. Oh swasta. Tapi satu kantor? Oh beda kantor ya. Kan saya bagian pelayanan untuk STNK. Oh ya. Kalau saya pelayanan STNK saya memang pulangnya jam 4 sore. Jadi setelah jam 4 sore saya meluangkan waktu untuk keluarga. Suami itu udah ada di rumah atau masih dinas? Kalau suami kadang masih dinas. Di polantas? Enggak. Kalau Mbak sih? Ya kalau saya sih. Kadang kalau suami lagi ada di rumah, di rumah. Kalau lagi di luar, di luar. Lagi di luar, di luar. Di luar sama siapa itu? Enggak. Karena dia swasta ya. Jadi kita udah terbiasa sih. Dan Alhamdulillah suami juga pengertian gitu. Jadi intinya saling mengerti ya? Iya. Mbak Cika suaminya swasta ya? Iya. Waktu memutuskan untuk menikah dulu. Keberatan gak dengan profesi Mbak Cika yang Paul White? Sampai dengan saat ini dia masih fine-fine aja sih. Masih baik-baik aja. Amin. Terus langgang deh kalau gitu. Gak bikin ini dulu sebelum menikah misalkan hitam di atas putih. Dengan ini menyatakan bahwa kami sama-sama sibuk. Tolong mengerti dan saling percaya. Cap jempol. Rot. Gak sih, gak segitu. Gak ya, saling pengertian aja ya. Sama seperti saya. Saya juga jarang pulang. Karena saya percuma pulang juga gak diakuin sama istri saya. Saya tahu si Maya deh. Hah? Si Maya? Hah? Kemana ya si Maya ya? Yang tahu Andre sih. Gue udah sedih lah kalau ngomong-ngomong Maya. Kemana ya? Ini memang saya. Paul One. Pusss. Oh Musas. Papa Musaswi. Nanyain Maya. Iya. Maya udah resign. Hah? Udah gak kerja di sini lagi. Apa? Resign? Kok gue baru tahu nih? Udah lu kan lu yang... Tidak ngomong. Aku gak tahu? Tahu. Cuman saya gak tega. Kan emang pembantu kesayangan emang. Itu kan berbutan emang emang saya. Sedih. Gak usah sedih. 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 Apa yang terjadi? Aku tak tahu. Maya. 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 Jadi kumat sih Maya. Dikirain mau dramatis. Mungkin saya mau nanyakan. Kenapa bisa Risa? Nih lagi enak-enak acting begini. Aduh. Eh boleh nanya dong saya ini. Oh boleh emang. Mamang kan mamang satu-satunya. Ya. Saya emang terus terang ya. Saya emang gak suka polisi. Kenapa emang? Saya sukanya Paul One. Oh. Kebeneran nih ada ya hadir disini. Kira-kira nih kalau misalkan lagi. Eh bagian mana nih? Lalu lintas. Wah pas banget. Kalau misalkan di stopan gitu. Contohin dong. Cara ngatur mobil gitu. Coba saya naik motor nih. Coba. Eh keceketan. Eh keceketan. Neng 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 neng. Neng 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 neng. Memberspalik. Neng 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 dan eneng neng 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 neng. Wah mati. Ini Ibu Polvannya dimana? Oh Ibu Polvannya disini katanya. Bonceng bertiga ceritanya. Eh masih ber2. Oh iya. Kalau KB-an. Selamat malam Bapak, iya bisa diperlihatkan SIM STNK nya? Waduh, bawa SIM. Boleh gak sama kartu cacar? Gak bawa SIM saya, bawa kartu askes. Ini bertiga, Bapak mau kemana? Saya udah gak mau Bu, tapi ini dia ngajak-ngajak terus Bu. Saya udah gak mau Bu. Sebenernya saya yang ngajak gini. Udah Bu. Enggak Bu, bohong Bu. Tangkep aja Bu, gak apa-apa Bu. Tangkep aja Bu. Ambil aja sama motornya. Ambil sama motornya Bu. Tangkep. Ini saya sendiri ini. Iya, sendiri. Curean saya ini. Jadi tegas ya Bu ya, kalau misalkan gak bawa STNK, udah tilang. Nanti urusan di pengadilan. Saya pernah kejadian nih, kalau di sini polisinya di perapatan yang seperti ini. Ada kejadian gak? Pas lagi mengatur lalu lintas gitu, tiba-tiba ada yang tabrakan gitu karena melihat. Ada gak? Kemungkinan ada. Pernah kejadian seperti itu? Karena kalau saya yang di jalan pasti mungkin seperti itu. Maaf, ngomong saya Mas Kidung melang. Enggak sih sampai saat ini belum pernah. Belum pernah, tapi... Belum pernah mengalami. Pernah ada gak yang kalau lagi nilang ada yang goda-godain gitu pernah? Iya pernah. Ada ya? Iya. Laki-laki emang begitu ya. Gue Andre pernah ingat film jaman dulu ya. Apa tuh? Ada film Hunter itu yang Didi Mikol itu kan. Didi Mikol? Iya, iya. Ini pas nih. Oh iya bener. Mbak Fesia mirip banget. Detektif favorit saya. Emang masih mau ngobrol lagi? Enggak sih. Cuman itu Didi Mikol. Kenapa? Kenapa emang si Mikol? Itu, Didi Mikol itu. Mukanya mirip kayak Mbak Fesia. Oh, main film jaman dulu yang jadi polisi juga. Iya, yang sama Hunter itu. Cuman udah gak ada lagi. Dia pindah ke bagian sim dia. Makanya gak tayang lagi itu film. Udah gak tayang lagi. Udah ada bagian sim sekarang. Udah, udah. Udah medal detektif. Bagus itu Bu. Masih banyak cerita kan? Iya. Nanti dulu. Iya. Di sini aja. Udah dallin di abortifista. Udah. Udah.